Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel porang Indonesia kali ini kita awal bulan November kita akan membahas pupuk terbaik ya pupuk terbaik di lahan porang ya kalau kita lihat kawanku ya ini semak belukar ada daun kacang ya kacang-kacangan ini ini sengaja-sengaja tidak kita musnahkan tidak kita semprot begitu juga dengan rumput-rumput ini kita biarkan karena kita meyakini bahwa apa yang terlihat di atas itu mewakili yang di bawah artinya yang terlihat di atas itu daun porang terlihat subur ya berarti tanah di bawahnya ya ini sudah ekor kuda ya kuncup ekor kuda kalau kita lihat daun porangnya artinya yang di bawah itu menandakan bahwa tanahnya sudah lumayan subur ya karena kita sengaja tidak memberikan pupuk yang lain selain kompos ya selain kompos daun-daun kering yang terjatuh karena ini di bawah naungan pohon jati jadi daun kering kita biarkan ranting kering kita biarkan rumput-rumput kita biarkan biarkan materi organik terurai dengan sendirinya dalam jangka panjang ya dulur ya materi organik daun kering ranting kering rumput-rumput kering ya ini akan terurai dengan sendirinya maka akan menjadi humus ya humus alami yang ada pada lahan porang kita kita lihat kawanku ya ini daun porang sudah kuncup ada yang sudah menjadi daun ada juga yang masih mengeluarkan tunas ini tidak kita tidak kita berikan pupuk sintetis tidak ya kita murni kita menggunakan pupuk alam pupuk alam apa adanya nah ya kalau nampak di depan ini daun porang yang sudah terlihat seger ya ini di bawahnya tidak kita kita berikan pupuk selain pupuk daun kering alami ranting kering alami itu kita belajar kepada alam kawan ya belajar kepada alam kalau kita lihat di alam liar itu ya pohon-pohon bisa tinggi bisa besar itu tidak ada pupuk yang memberikan selain di dalam pohon itu sendiri ya artinya setiap ranting daun yang jatuh dia akan terurai dengan sendirinya dalam jangka panjang dia akan menjadi humus alami ya yang di bawah-bawah itu ya di bawah pohon itu akan menjadi pupuk kompos alami seperti itu jadi ya dulur ya kita budidaya porang memang banyak kendala tahun 2020 harga begitu tinggi kalau kita lihat yang di depan kita ini lahan porang yang belum kita bongkar sudah ada dua musim ya sudah ada dua musim belum kita bongkar kali ini kita jelaskan bahwa kita tidak menggunakan pupuk sintetis ataupun yang lainnya kita apa adanya kita mengandalkan pupuk alami yaitu materi organik yang ada pada lahan kita seperti tadi saya sampaikan daun-daun kering terus ranting kering juga rumput-rumput kering kita biarkan biarkan terurai dengan sendirinya ya nah salah satu contoh seperti ini ya dulur ya ini bunga porang yang masih muda kita pangkas ya kita potong dengan harapan supaya tumbuh batang daun dan mengeluarkan kata begitu juga umpinya supaya besar lagi nah kalau kita perlihatkan ya bunga porang yang kita potong ini kita biarkan biarkan materi bekas daun porang itu terurai dengan sendirinya maka dalam jangka panjang dia akan menjadi pupuk alami ya akan menjadi pupuk alami selama-kelamaan menjadi humus ya ada pun kalau kita lihat di lahan kita ini ada beberapa kohe ya kohe kambing yang kita tabutkan beberapa nah ini kita pangkas kawan calon bunga porang kita pangkas dengan harapan seperti tadi supaya tumbuh batang daun dan mengeluarkan kata begitu juga begitu juga dengan umpinya ya supaya besar nah kalau kita lihat di lahan kawan ya ini ada beberapa kohe kambing beberapa yang kita taburkan di lahan begitu juga dengan rumput seperti tadi saya sampaikan tidak kita semprot tidak kita musnahkan biarkan menjadi pendamping tanaman porang kita kalau panasnya terik terlalu itu tidak akan terbakar ya pohon porangnya ya biarkan ada di sebelahnya itu ada tanaman yang lain tanaman liar nggak apa-apa ya gitu ya nah kalau yang kita pangkas itu pohon apa ya kalau di tempat kita ini pohon lomboan kita pangkas biarkan kering dan yang menjadi pupuk ya pupuk pupuk alami pada lahan porang kita nah ini daun-daun jati banyak sekali jadi kita tidak usah menggunakan pupuk sintetis ya kita kita yakin bahwa bahwa porang itu sebenarnya hidupnya di alam liar ya tidak dibudidaya pun hidup apalagi kita budidaya ya apalagi kita budidaya makanya porang itu tumbuhnya mudah ya tidak sulit sebenarnya seperti itu ya nah ini bunga porang juga kita potong-potong supaya menjadi pupuk ya ini sudah ketahuan bunga porang makanya kita potong supaya menjadi pupuk jadi dulur ya bahwa lahan ataupun alam di sekitar kita itu sudah menyediakan pupuk ya untuk kita ya sudah menyediakan pupuk untuk kita seperti seperti nampak pada layar ini bunga porang yang sudah mendekati tua ini tidak kita potong ya kita liarkan karena sudah mendekati tua kalaupun kita potong juga umbinya juga tidak membesar dan tidak mengecil dia tetap tetap seperti seperti umbi dia tetap ya dia tetap diam ya kalau kita potong itu sudah terlambat karena sudah tua ya kalau kita memotong pohon porang itu usahakan yang masih muda ya porangnya ya ya ini kita lihat di hutan jati ya kawan ya hutan jati pupuknya sudah luar biasa ya pupuk-pupuk kompos sudah luar biasa daun-daun kering ranting-ranting kering ya rumput yang sudah tua dia akan mati sendiri kita andalkan kita biarkan akan menjadi pupuk kompos secara alami kali ini awal November tahun 2022 tanaman porang kita sudah memperlihatkan ekor kuda dia ya sudah tumbuh ya sudah tumbuh daun sedikit itu dalam bahasa petani porang itu artinya ekor kuda kebanyakan ini sudah mengeluarkan daun agak lebar ya kebanyakan ada yang tunas juga baru tunas ya ada yang baru tunas ada yang sudah ekor kuda nah seperti ini ekor kuda ya ini dulur ya ini daun-daun kering banyak sekali ya melimpah ruah di lahan lahan porang kita ini akan membantu kita akan membantu kita dalam jangka panjang semuanya ya materi yang ada di lahan itu kalau kering lama kelamaan akan menjadi humus secara alami seperti itu ya demikian dulur petani porang ataupun teman-teman yang masih setia dengan channel porang Indonesia pembahasan kita tentang pupuk terbaik untuk tanaman kita ya terutama dalam hal ini adalah terutama tanaman porang oke sedikit informasi dari channel porang Indonesia semoga bermanfaat untuk kita semua salam sehat salam sukses saya akhiri dari channel porang Indonesia saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh